5 Makanan Penyebab Vertigo Yang Harus Dihindari Yang pertama, gorengan. Gorengan termasuk salah satu makanan penyebab vertigo kambuh karena dapat memicu peradangan di dalam tubuh yang turut mengganggu pusat keseimbangan pada telinga. Selain memicu vertigo, gorengan, terutama yang digoreng dengan minyak jelantah, juga berisiko menyebabkan berbagai penyakit degeneratif, seperti struk, penyakit jantung, alzheimer, hingga gangguan hati dan kanker. Yang kedua, kafein. Mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein secara berlebihan turut menyebabkan kambuhnya vertigo karena menimbulkan efek samping berupa dehidrasi, di mana, dehidrasi ini membuat tidak seimbangnya cairan yang ada di dalam tubuh sehingga memicu vertigo kembali muncul. Kandungan kafein tersebut juga turut meningkatkan dengungan di dalam telinga yang dapat menyeperburuk gejala vertigo, mengonsumsi kafein berlebih juga dapat menimbulkan masalah kesehatan lain, seperti diare, jantung berdebar, hingga susah tidur atau insomnia. Yang ketiga, makanan gula tinggi. Makanan penyebab vertigo yang perlu dihindari berikutnya adalah makanan tinggi gula. Makanan tinggi gula turut meningkatkan tekanan cairan dan volume cairan di dalam telinga yang dapat memicu vertigo dan nyeri kepala. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, ada baiknya penderita vertigo menjaga asupan gula hariannya agar tidak lebih dari 50 gram per hari. Yang keempat, makanan tinggi garam. Penderita vertigo juga harus membatasi makanan tinggi garam karena kandungan sodiumnya dapat menyebabkan penumpukan cairan berlebih di dalam tubuh, cairan dan elektrolit di dalam tubuh yang tidak seimbang akan memengaruhi pusat keseimbangan pada telinga. Yang kelima, alkohol. Konsumsi makanan atau minuman yang mengandung alkohol berlebih sering menjadi pemicu berbagai macam jenis penyakit, tak terkecuali vertigo, pasalnya, kandungan alkohol dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan yang berisiko menimbulkan sakit kepala dan vertigo. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Terima kasih telah menonton!